bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa asadu an la ilaha ilallahu wahdahu la syarikalah wa asadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shalallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa salama taslima amma ba'du fa ikhwati billah para satidah yang kami hormati juga seluruh karyawan dan juga para santri yang kami hormati segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan yang baik hari ini selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua nikmat yang tak terhingga nikmat yang sempurna yaitu nikmat islam nikmat iman nikmat semua kita tadi dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan kewajiban di siang hari ini melaksanakan sholat duhur berjamaah itu semua nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar yang kita harus selalu mencatatnya dan bagaimana bisa meningkatkan diri kita bisa melaksanakan dengan lebih baik yaitu lebih ikhlas dan lebih sesuai dengan sunnah rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yakwati inilah yang berbahagia rahimani wa rahimah kumullah pada kesempatan siang hari ini saya di idmi hida'ala akan menyampaikan empat hal atau empat langkah yang setiap kita harus menitinya setiap kita harus menempuhnya melaksanakan langkah-langkah yang empat itu karena semua kita adalah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan kita semua dan seluruh para hamba-hambanya adalah diatur diperintah dan dilarang olehnya subhanahu wa ta'ala oleh karenanya langkah-langkah ini sebagaimana saya sampaikan diambil dari Al-Quran Nur Garim just yang ke-30 yaitu dari tafsir surat At-Torik yang pertama yaitu firmanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua firmanya Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga firmanya Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat fama hilil kafirina am hilhum ruwaidah langkah-langkah kita jamah yang kita semua harus melangkah di kita ini semua di dunia di dunia tempat kita ini berada itu adalah tempat kita merantau bukan tempat tinggal yang abadi bukan hanya dunia tempat kita hidup tapi dunia ini adalah tempat kita merantau merantau untuk mencari bekal bekal untuk kehidupan kita yang sesungguhnya nah sebagai orang yang merantau maka disini diterangkan oleh Allah ta'ala langkah-langkah perbuatan-perbuatan yang kita harus laksanakan yang pertama yaitu setiap kita ya setiap hemba setiap manusia di dalam hidupnya hendaklah dia yakin dia hendaknya punya pendirian yang teguh dan mantap bahwa seluruh apa yang dia kerjakan baik itu perkataan hati baik itu perbuatan hati apalagi ucapan lesan dan perbuatan anggota badan benar maupun salah maka seluruhnya adalah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya dan rahmatnya kepada para hambanya Allah subhanahu wa ta'ala mewakilkan untuk tiap-tiap insan untuk tiap-tiap manusia malaikat malaikat yang menjaganya yang menjaga amal perbuatan manusia seluruhnya dicatat dan tidak ada yang luput walaupun sedikit walaupun mungkin manusia sendiri yang melakukannya lupa tetapi itu semuanya ada catatannya itu yang pertama dan hal ini suatu yang sangat jelas suatu yang sangat mungkin Allah subhanahu wa ta'ala meyakinkan kita meyakinkan kita semua para hamba agar mantap punya pendirian itu sebagaimana sumpah yang di awal surat ini yang mengawali isi sumpahnya itu sumpahnya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi langit dan Allah telah bersumpah demi atorik dan bahkan dia ta'ala menanyakan apa itu urusan pentingnya atorik nah gitu maka dia ta'ala terangkan bahwasannya atorik adalah adalah bintang yang sinarnya menembus dari langit sana yang sangat tinggi sampai di permukaan bumi menghilangkan kegelapan malam maka kesesuaian dengannya sesuai dengan bintang yang di atas langit namun demikian cahayanya tembus menerangi bumi kiranya kita yakin kiranya kita mantap bahwasannya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala mengerti semua apa yang kita kerjakan dan mencatatnya sampai dengan perkataan hati dan perbuatannya itu yang pertama kerugian manusia ruginya mereka ketika tidak melangkah ini langkah pertama sudah gagal langkah pertama merasa semua perbuatannya tak tercatat ini membuat manusia gagal dalam perantauan dalam mereka hidup ini mencari bekal untuk kehidupannya sesudah kematiannya yang kedua yang kedua yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala yaitu Allah subhanahu wa ta'ala pasti mampu menghidupkan kita kembali dan semua hamba hidup di yaumul kiamah sesudah meninggal dunia sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dalam menerangkan kepada kita masalah ini dengan bukti-bukti dan kita semestinya mengikuti bukti-bukti atau pengajaran yang Al-Quran terangkan tidak semestinya kita mengikuti cara berpikir yang lain kalau orang berpikir cara yang lain mereka mengatakan tidak ada kehidupan setelah kematian karena tidak ada cerita sampai kepada kita tidak ada orang yang berpengalaman yang menyampaikan pengalamannya kepada kita nah itu kata mereka tapi itu cara-cara berpikir yang salah jadi masalah kehidupan setelah kematian kita jangan mencari orang yang pengalaman cerita kepada kita ya karena memang sebetulnya orang yang berpengalaman banyak tetapi mereka beda alam sehingga tidak mungkin menyampaikan ceritanya kepada kita nah oleh karena lah Al-Quran membimbing kita memberikan cara yang lain cara yang lain dengan bukti-bukti yang nyata tetapi logis jelas walaupun semua kita belum mengalami tapi dibangun oleh Al-Quran semua kita yakin dibangun kemandirian kita kepercayaan kita akan adanya kehidupan setelah kematian apa itu cara Al-Quran cara Al-Quran yaitu disini terangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu faliyam durili insanu mimma kulik ini cara berpikir yang betul ya sistem yang benar apa itu untuk membahas masalah kehidupan masalah kematian yaitu hendaklah manusia melihat memperhatikan coba dari apa dirinya diciptakan maka Allah jawab bahwa manusia diciptakan mimma indah fikir manusia diciptakan dari air dari air yang memancar dari antara tulang sulbi dan tulang dada yang dipancarkan di dalam rahim di dalam rahim ibunya masing-masing dan ini pun tentu semua kita menyaksikan semua kita mengerti benarnya apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa semua insan semua manusia ini kecuali beberapa orang yang Allah kecualikan semuanya diciptakan oleh Allah dari air yang memancar ke dalam rahim ibunya walaupun dinamakan bayi tabung itu pun juga dipancarkan ke dalam rahim ibunya tanpa itu tidak akan tercipta manusia di semua manusia diciptakan darinya maka menunjukkan kepada kita ikhwatibillah yang berbahagia rahimani warahim akumullah yaitu mudah bagi Allah menghidupkan kita kembali karena adanya kita ya terciptanya masing-masing kita itu hanyalah dari air atau dari alak dari segumpal darah yang di dalam rahim ibu kita masing-masing namun jadi manusia seperti kita manusia yang sempurna dan semua kita saya kira tidak ada yang punya usul tidak ada yang punya kritik kepada Allah itu misalkan telingaku kurang pas atau leherku kurang panjang itu tidak ada atau hidupku atau hidup hidupku bulu mata saya kurang tepat itu tidak semua diciptakan oleh Allah dalam posisi yang sempurna bermakna semuanya munasib semua sesuai dengan tujuan dan maksud organ-organ itu diciptakan oleh Allah dan semuanya berfungsi sedemikian rupa padahal semuanya hanya berawal bermula dari setetes air segumbal darah maka yang memulai penciptaan manusia pasti mampu mengulanginya lagi kita harus yakin tanpa menunggu orang cerita orang yang berpengalaman sudah hidup di akhirat ke dunia ngomong ke kita kita jangan nunggu itu tetapi dengan bukti ini Al-Quran kita percaya ya kamu selimit jamaah yang berbahagia yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala bahkan dia ta'ala menerangkan kepada kita bahwa kehidupan kita nanti disana itu adalah hari tubles sarair hari yang sangat banyak permasalahan banyak perkara yang kita hendak akan dimintai pertanggungan jawab karena sampai-sampai hari itu adalah tubla asara'ir apa yang di dalam hati itu diungkap oleh Allah bagaimana niatan kita niat kita sekarang disini niat kita dipondok niat kita di masjid niat kita sholat niat kita belajar niat kita bekerja niat kita mentenapkah niat kita bersedekah itu semua akan dibungkar tubla asara'ir dan keadaan manusia saat itu dari dalam dirinya famalah min kuah tidak ada daya kekuatan untuk menyelesaikannya dan dari luar dirinya juga tidak ada penolong ya walah nasir dan gak ada yang menolong dirinya ya ya yang dirahmati oleh Allah itu yang kedua kita harus punya keyakinan tersebut kemudian kalau begitu berarti kita harus berbekal ya kita harus berbekal kita merantau disini merantau di dunia kita harus orang yang sukses kita harus orang yang bisa mengirim hasil ke tempat kita akan kembali kita hendaknya bisa sedini mungkin sesegera mungkin sekarang ini dan seterusnya kita mengirimkan pahala-pahala kita bekal-bekal kita kesana dan sampai kita nanti meninggal dunia bismillah membawa khusnul khatimah dan bagaimana juga sepeninggal kita kita pun masih bisa mendapatkan kiriman pahala dari ilmun yuntafa'ubihi dari waladun salifun yada'ullahu maupun dari akmalun jariyatun oleh karenanya disini Allah ta'ala memberikan kepada kita petunjuk bekal yang hendaknya kita miliki bekal yang hendaknya kita tentuh apa jamaah bekalnya adalah Al-Quran Al-Quran Allah katakan disini ikhwati Allah rahimah rahimah kumullah innahu la qawlon fasil sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar perkataan yang yapsiru yang merupakan pemisah mana yang hak dan mana yang baik mana yang benar dan mana yang salah nah ini hendaknya manusia merujuk kepada Al-Quran maka beruntunglah kita bila kita ini di dalam dunia Al-Quran hendaknya kita dalam Al-Quran jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada tingkatan membaca pada tingkatan menghafalkan dan pada tingkatan yaitu memahami makna-maknanya dan sampai pada tingkatan kita takut menyelisihi makna-makna Al-Quran itu kewajiban kita kepada Al-Quran maka bila kita terhadap Al-Quran membacanya menghafalnya memahami makna-maknanya dan kita takut menyelisihi Al-Quran maka kita akan hidup akan tumbuh akan berkembang akan mendapatkan hasil-hasil yang banyak untuk bekal kita sebagaimana sumpah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menerangkan Al-Quran sebagai kaulun fasal Allah bersumpah dalam menjelaskan hal itu dengan firmannya wassama idatir rajah wal arrobi datis sadah demi langit datir rajah demi langit yang mempunyai rajah apa jamaah rajah itu rajah ayar jiu rujuan rajah adalah apa jamaah motor apa motor hujan disini dia ta'ala berfirman wassama idatir rajah meskipun maksudnya wassama idatir motor langit yang mempunyai hujan tapi hujan Allah namakan dengan rajah tidak lain tidak bukan supaya orang menyadari mengerti bahwa datangnya hujan dari arah langit dan hujan itu adalah rajah selalu datang merotan badam meroh maka dinamakan dengan roja ayar jiu karena datangnya adalah kembali kembali berulang dan turunnya hujan yang Allah turunkan dari langit menerobos bumi hingga bumi menumbuhkan tumbuh tumbuhan tanam tanaman dan semua apa yang manusia makan adalah dari hasil bumi apa yang bumi tumbuhkan dari turunnya hujan yang Allah turunkan dari langit itu mendatangkan hasil maka demikian pula Al-Quran demikian pula Al-Quran sebagaimana manusia mendapatkan hasil dari hujan yang Allah turunkan menumbuhkan bumi maka demikian Al-Quran yang Allah wahyukan hingga menghidupkan hati kita membenahi amal kita itu yang akan menjadikan kita punya bekal yang cukup menghadapi hari kemudian yang terakhir yang keempat yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala yang keempat yaitu kita ini hidup menghadapi musuh menghadapi musuh mereka-mereka yang tidak percaya dengan langkah-langkah yang tiga itu tiga langkah yang Allah sebutkan langkah-langkah yang utama namun disana ada saja kelompok-kelompok pihak-pihak yang mereka menolaknya yang mereka tidak percaya bahkan mereka membikin tipu daya mereka membikin tipu muslihat mereka membikin makar maka terhadap semuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala meyakinkan kita agar kita para hamba-hamba Allah yang muslim kita hamba-hamba Allah yang mu'min bersama adanya musuh-musuh itu kita tetap konsisten kita tetap istiqamah di atas tiga langkah yang diterangkan maka karenanya Allah ta'ala memberikan nasihatnya famahilil kabirina amhilluhum ruwaidah maka berilah orang-orang kafir itu tempu dan tangguh beri mereka kesempatan barang sebentar ada pun tipu-tipu daya mereka dengan manusia berpegang teguh kepada Al-Quran maka Allah menjamin kata Allah wa'akidu keidah dengan Al-Quran Allah ta'ala akan membalas tipu daya mereka makar mereka dan akan dimenangkan oleh Allah dan hamba-hambanya yang beriman kamu selimit jamaah yang dirahmati olehnya ta'ala demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kita di kesempatan yang baik yang hari ini ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala ada kekurangannya kekhilafan dari saya kita hiri subhanahu rabbana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih